Sebanyak 11 rangkaian kereta api melakukan prosedur pemberhentian luar biasa begitu memperoleh informasi terjadi gempa di Kabupaten Bandung pada Rabu 18 September 2024 pagi. Manager Humas PT KAI Daerah Operasi 2 Bandung, Ayep Hanapi, mengatakan pemberhentian luar biasa tersebut dilakukan untuk memastikan keamanan jalur yang akan dilewati rangkaian kereta api. Setelah dilakukan pengecekan secara menyeluruh, seluruh lintas Daub 2 Bandung dinyatakan aman untuk dilalui. Pihaknya memastikan tidak ada dampak rusakan di stasiun maupun di jalur rel yang akan dilalui kereta. Sebagai informasi, gempa berkekuatan 4,9 magnitudo mengguncang Kabupaten Bandung pada pukul 9 lebih 41 waktu Indonesia Barat. BMKG mencatat gempa ini merupakan gempa darat yang berada di 25 km tenggara Kabupaten Bandung dengan kedalaman 10 km. Berdasarkan parameter tersebut, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, menyebut bahwa ini adalah jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas cesar garsela. Adapun berdasarkan analisis mekanisme sumber, gempa ini memiliki mekanisme pergerakan geser turun. Menurutnya, gempa Bandung ini berdampak dan dirasakan di daerah Majalaya dengan skala intensitas 3 hingga 4 MMI, daerah Banjaran dengan skala intensitas 3 MMI, serta daerah Lembang, Parompong, Bandung Barat, Baleendah, Garut, Cilenyi dengan skala intensitas 2 hingga 3 MMI. Sementara itu, berdasarkan hasil monitoring hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, menunjukkan telah terjadi 5 aktivitas gempa bumi susulan dengan magnitudo 3,1. Atas kejadian tersebut, pihaknya menghimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.